Intro Ya itu kan permasalahan keluarga ya Permasalahan keluarga yang memang secara pribadi Ya itu juga gak tahu seperti apa permasalahannya Tapi ya pada intinya ya sebagai sahabat, sebagai saudara Ya itu yang terbaik buat mereka Karena juga satu juga apa namanya Pernikahannya juga baru dua tahun ya gitu kan Terus apalagi sang istri juga masih muda gitu kan Ya wajarlah yang udah tua aja Masih bisa berantem gitu kan Apalagi yang baru Terus juga masih pada muda gitu kan Ya inilah perjalanan hidup mereka gitu kan Mereka yang buat cerita gitu kan Ya doain aja yang terbaik buat mereka Tapi emang di lokasi syuting Sule itu karakernya seperti apa? Setahu aja sih ya Sule itu baik Sule baik kedua orangnya perhatian Ya kan dengan temen Cuman memang kembali lagi bagaimana Sudut pandang kita memandangnya seperti apa Mungkin ada yang bilang seperti ini Seperti itu Itu karena mereka Karena mereka yang ngerasa Tapi aja sebagai temen yang udah lama kenal dia Kan sekarang gini Kalau andai kata kita sudah tidak nyaman Kita akan pergi Tapi selagi kita nyaman Berarti kan tidak ada apa-apa gitu loh Maksudnya Kembali lagi ya Mensikapi gitu loh Intinya bukan berarti Aisyah Dekat sama dia tidak Atau membela dia tidak Tapi Ya Itu tadi Karena Aisyah merasa nyaman gitu kan Kita udah tahu sifat watak karakter dia ya Kita udah biasa gitu Masih orang Orang ngambek Saya suruh nyanyi kan gak mungkin Lalu lagi ngambek Nyanyi deh kan gak mungkin Ya biarin aja gitu Kita mengharap dia gitu kan Tergantung Kita mensikapinya aja seperti apa gitu Tapi emang Maksudnya Kalau dalam hal kemandaan Sule itu sensitif? Enggak juga Biasa aja Ya mungkin buat Aisyah biasa aja kali ya Tapi mungkin buat yang lain gitu kan Aisyah kan gak pernah tahu Dia seperti apa gitu kan Tapi selagi Selama waktu itu Aisyah masih di Kerja barengan media ya Enggak Kalau Aisyah kan gini Kalau untuk permasalahan Masalah rumah tangga Terus Atau membicarakan Yang lain Aisyah lebih baik Yuk kita bicarakan yang lain gitu Lebih baik kita Membicarakan yang bermanfaat gitu loh Karena bukan apa-apaan Karena kan itu urusan Rumah tangga gitu kan Walaupun Lu kalau mau curhat Lu tengah malam Lu curhat sama Tuhan lu gitu loh Jangan sama temen Atau sama orang Hari ini Temen lu baik Tapi ketika ada kelas Mereka akan cerita Makanya Aisyah kenapa Ketika Aisyah punya sapi gitu kan Aisyah kalau ada masalah Selalu cerita sama sapi Alhamdulillah sapi sampai dari sini Gak pernah cerita sama yang lain gitu Iya kan Dari beberapa komedian yang Nunung Jangan nangis Nunung terutama ya Katanya lebih memilih Andre Dibandingkan Sule Karena Sule terlalu sensitif Bang Aisyah sendiri Lebih memilih Pak Andre sama Sule Atau emang Dua-duanya sama aja Iya mungkin kan gini Kalau Mamin Nunung kan Apa perempuan beda ya Apalagi dia senior Buat kita itu Mamin Nunung itu lebih Orang tua Buat kita gitu Ngeri ya Gak tau ngeri Bukan kita pulang Ya intinya seperti itu gitu kan Ya Mungkin buat Mamin Nunung seperti itu Tapi jujur Mamin Nunung itu tempat Tempat curhatnya Sule gitu kan Dalam arti Sekarang suka minta pendapat Karena memang Dia orang tua kita gitu kan Ya Balik lagi sih selama ini sih Saya lihat sih anak-anak aja sih Bingung juga ya Menceritakan tentang Bagaimana Keadaan Sule Kemudian dengan Natalis Tapi yang jelas bahwa Ngobrol sih ada sama Sule Sama saya Karena Saya maksudnya memang ngakrab ya Dari waktu sama Masih sama Natali juga Di rumahnya di Tambun Saya juga agak sering ke sana Kemudian sama Natali juga baik Terus Sekarang ini dalam proses pengadilan Di pengadilan agama gitu ya Ya saya sebagai teman sih Prihatin aja gitu ya Prihatin aja Saya bilang Sule Ya ingat anak dulu dah Saya bilang begitu Tapi ya begini ya Pak Jarwo Proses seperti ini Ya kalau memang itu Jalan terbaik yaudah silahkan Tapi apa enggak lebih baik lagi Dimediasi dulu Musawarah Demi anak Si Azam ya Tapi karena keputusan Mereka berdua seperti ini Ya udah Ya silahkan aja Yang penting Bagaimana tidak ada rasa dendam Di antara mereka Tetap Apa Ingat Azam Anaknya mereka itu Membesarkan secara Ya bersama-sama Atau bergantian gitu Pengasuhnya Hakasuhnya gitu loh Dan Sule Orangnya memang bertanggung jawab Kepada anak Dia akan membiayai anaknya Kemudian Perhatiannya juga Kepada Azam Dan anak-anak yang lain juga Lebih Lebih ya Maksudnya Enggak ada Kurang lah Untuk kreatifnya kepada anak itu Sule itu luar biasa Orangnya baik Kemudian Bagaimana perhatian kepada Anak-anaknya juga Kepada istrinya juga Baik juga dia kan Begitu kan Tapi saya gak tau sih Masalahnya apa Itu rahasia mereka berdua gitu Kan sedikit ya Katanya kan Sule Orang itu kan temperamen Itu bener gak sih Di lokasi syuting Atau gimana Temperamen seperti apa sih Dalam hal yang positif Bagi saya sih Saya nganggapnya gitu aja Saya bagaimana sering Ngelihat dalam Di syuting Ya gitu ya Kalau saya sih Ya manusiawi aja Manusiawi aja sih Setiap orang kan punya Beda-beda karakter gitu ya Kalau saya sebagai teman Ya maklumin aja Tapi tujuannya bagus sih Positif untuk perbaikan Untuk perubahan yang lebih baik lagi Kalau bagi saya seperti itu Supaya jalannya syuting itu Lebih baik lagi Supaya lebih perfect lagi Kalau saya itu mungkin Orang lain Menanggapinnya beda Ya saya hargai juga Saya hormati juga Gitu Ya saling menghargai lah Bagi saya Ya saya sangat sayang Sayang banget Akrab banget saya ke rumahnya Sering itu ditambun Kita mau Natali Konten gitu Terus Azamnya Diajak juga ikut konten Pokoknya kita Canda-candaannya Saya juga kaget juga Tiba-tiba dapat kabar Seperti ini gitu loh Pokoknya yang terbaik lah Buat Sule Buat Natali juga Dan buat Azam Buat anak-anak yang lain gitu ya Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya